Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Kali ini aku mau share resep Sambal goreng khas Semarang Yaitu sambal goreng labu siam dan tahu Sambal goreng seperti ini Biasa dijual di warung nasi ramesan Atau warung yang menjual Bubur lemu Bahan utama menu ini Adalah jipang atau labu siam Kita belah dua, kemudian kita gosok-gosok Sampai keluar semua getahnya Seperti ini ya teman-teman Setelah itu Kita kupas labu siamnya Setelah labu siam kita kupas Bersih, selanjutnya Kita potong kecil-kecil Nah caranya dipotong tipis-tipis dulu Kemudian dipotong kecil-kecil Memanjang seperti kore api Setelah itu Kita tumis bumbu ya 8 bawang merah dan 4 bawang putih Yang kita tumis sampai harum Lalu setelah itu kita masukkan Cabai yang sudah dihaluskan Cabai ini aku pakai sekitar 10 Atau sesuai selera ya Selanjutnya kita tumis sampai matang Lalu tambahkan daun salam Lengkuas dan gula merah Setelah itu masukkan santan Lalu masukkan labu yang sudah diiris Lalu tambahkan tahu juga ya teman-teman Ini tahu pakai tahu kulit sekitar 3 Kemudian tambahkan 2 sendok teh kaldu sapi Secukupnya garam dan ebi Untuk menambah sedap dari rasa kuahnya Lalu kita masak sampai meresap seperti ini Jangan lupa cek rasa ya Setelah itu kita sajikan Dengan lontong atau bubur nasi Rasanya enak banget Selamat mencoba Selamat mencoba